Halo selamat malam para pendengar dari Kopijonas, kita masuk ke episode 3. Welcome back to Seni Pasar Modal Podcast, bersama gue Fajar Sidik. Di sini kita kembali gak sendiri lagi, menghadapi kejonesan, kegalauan di malam hari, menemani para pendengar dari Seni Pasar Modal Podcast, yang lagi galau, tuh sendirian aja nih, gak ada pacar nih, lagi social distancing nih jauh, pacar gak boleh keluar nih sama omnya, kayak gitu. Oke, untuk pengisi itu, kita daripada gabut, kita denger aja ponsel bersama, cowok ganteng lagi, yang episode kedua kemarin yang belum nonton, jadi episode kemarin kedua itu, kita ngebahas, itu menarik banget, mengenai yang namanya suku badui kita ngebahas, terus perspektif lain investasi ternyata ada loh, gak hanya investasi, hanya semata-mata mengenai yang namanya money oriented, kayak gitu. Jadi yang belum nonton, silahkan nonton, nonton atau dengar di episode 2 dari Kopijonas. Sekarang kita masuk ke episode ketiga dari Kopijonas, boleh dong memperkenalkan diri, jadi mungkin ada yang baru nonton di episode ini, boleh dong memperkenalkan diri, coba ganteng di sebelah, silahkan. Halo, halo, halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua, halo, perkenalkan, gue Yogi Sanjaya, saat ini masih swahir di salah satu universitas di Provinsi Banten, dan saat ini juga sedang menyendang gelar Putra Indonesia Banten 2020. Halo, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Halo, Gi, apa kabar, Gi? Halo, halo, Alhamdulillah baik nih di episode ini, semoga lebih menarik lagi ya pembicaraan kita. Oke, amin, amin, amin. Lebih menarik lagi. Sebelum kita langsung ke yang serius, pengen, ah pengen dong, yang kita update diri dulu nih, update mengenai kondisi COVID gimana nih, karena kan setiap daerah berbeda-beda, apalagi kan Banten ya kan, yang belum tahu, Yogi ini dari Banten, kan itu kan deket banget sama daerah Jakarta gitu. Untuk saat Banten sendiri itu seperti apa di daerah Banten, boleh dong update dikit? Oke, oke. Teman-teman semua, please jaga kesehatan, tetap ikuti anjur pemerintah 3M, karena di Banten sendiri itu kasusnya sudah 18 ribu, terakhir aku baca hari ini, dan untuk Jakarta sendiri pastinya udah puluhan ribu aku lupa berapa tadi, cuman karena emang aku saat ini kerja dan tinggal di Jakarta, benar-benar menjaga protokol sesuai dengan jurang pemerintah seperti 3M tadi, dan untuk di Banten sih, menurutku masih ada perkembangan untuk banyak pasien yang sembuh sih, semoga insya Allah, dan semoga di seluruh penjuru Indonesia juga, teman-teman semua yang sedang mengalami sakit, terpapar COVID-19, semoga cepat sembuh, lekas membaik, dan teman-teman yang saat ini sedang sehat, tetap jaga kesehatannya, dan tetap ikuti anjuran pemerintah juga. Amin, 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 amin. Sekarang posisi di mana lagi? Di Banten atau? Posisi apa? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta Selatan. Menarik ya, di Jakarta Selatan. Menarik, di. Kita sedikit ngeulas nih ya, berita, jadi berita tanggal 3 Januari, itu udah ada orang Indonesia, WNP, yang divaksin, di Inggris tapi ya, tugas medis di Inggris divaksin, vaksin COVID, ya gitu. Sedangkan di Indonesia belum nih, Indonesia belum baru yang dapat SMS, katanya yang dapat SMS itu yang didahulukan, artinya yang tenaga medis lebih didahulukan. Kita berandai-andai dulu nih, Riki. Kita berandai. Menurutku. Apa tuh? Ini kita berandai-andai aja ya, berandai-andai. Menurut lu, kalau, kan ini di Indonesia ada dua vaksin yang dikirim ya. Ada Sinovac, ada satu lagi Pfizer. Yang dari Amerika ya, dari Amerika. Menurut lu sendiri, lu prefernya yang mana? Kalau boleh milih, kalau kita boleh milih gitu ya. Ini sensitif sih sebenarnya, kontennya sensitif banget. Ini kenapa kayak gitu, karena ini terkait, nanti, 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 nanti dulu deh. Jawab dulu dulu deh. Oh, milih ke mana. Oke, sebenarnya aku belum update sih untuk informasi berita tersebut. Tadi kan vaksinnya ada dua ya? Iya. Sinovac, sama anak dari Pfizer. Boleh sedikit high-glatenya aja nggak? Untuk yang vaksin pertama sama kedua itu apa gitu? Maksudnya? Sekilas, sekilas aja nih, sekilas ya. Jadi, vaksin dari Sinovac itu, itu dibelinya dari Tiongkok. Itu aja sekilasnya. Kalau Pfizer itu belinya dari Amerika. Itu, itu sekilasnya itu. Jadi ada perbedaan nih, dua kubu nih. Ada, lu kubu Tiongkok apa kubu Amerika nih? Misalkan kayak gitu loh. Oke. Cuma ini aja, bercanda doang ya. Ya, milih saya. Bercanda doang. Maksudnya, ini bukan karena kita, karena sensitif kayak gitu. Bukan, karena ini bakal ada pertanyaan khusus. Terus, kenapa ke arah sana pertanyaannya? Ayo, coba. Lu milih vaksin COVID lagi. Vaksin Sinovac apa vaksin Pfizer? Pfizer ya? Kalau boleh milih. Oke. Vaksin yang dari Tiongkok, kalau vaksin dari Amerika. Oke, oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup membingungkan ya menurutku. Karena jawabannya pasti takutnya nanti banyak oknum-oknum yang, Wah ini kenapa nih kok ini? Wah ini kenapa nih kok milih itu? Cuma kalau aku pribadi sih lebih prefer, Lebih memilih ke vaksin yang dibeli dari Amerika. Mungkin kalau untuk secara garis besarnya mengapa, Itu belum mengetahui pasti. Tapi, Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan satu penyakit dari negara yang emang, Apa ya? Sudah menjadi ladangnya, Kenapa kita harus membeli di sana lagi gitu? Kalau untuk vaksinnya, Kenapa kita tidak mencoba untuk membeli vaksin di tempat lain gitu kan? Takutnya, Gue sih bukan berarti, Apa ya? Sorry, bukan berarti memojokan atau apa gitu. Maksudnya, Takutnya nanti itu menjadi ladang marketing mereka seperti itu sih. Oke, oke. Sorry, sorry. Kita coba sampai situ aja. Kita nggak, Karena bukan, Bukan apa ya? Bukan ranah kita gitu ya. Tapi kenapa ngerak ke situ? Jadi, Kenapa pilih dua vaksin itu? Itu maksudnya gini, Hidup itu kan memilih gitu. Hidup itu memilih, Bener nggak gitu? Hidup itu memilih, Nggak ada dari mulai kita lahir sampai kita mati. Itu pasti memilih. Salah saya tadi, Pilihan paling berat, Itu paling entah itu berat atau ringan, Cuma memilih. Itu kita secara sadar loh, Secara sadar memilih vaksin A atau vaksin B. Bener nggak? Bener, bener. Yang namanya jodoh gitu. Wow. Itu juga nama jodoh. Gue belum tahu lagi. Nah, Mungkin banyak yang pendengar dari podcast dari Seni Pasar Modal yang belum mengetahui nih. Lu sendiri jodohnya kayak gimana gitu. Udah, Ada apa-belum apa? Banyak yang tinggal pilih, A, B, C, datang, ting-tong nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah keluar dari sejak umur 23 tahun ya. Oke, 23. Dari keluarga terus, Apa ya? Saudara-saudara kayak gitu, Teman-teman dekat, Udah banyak yang nanyain. Kapan, 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 kapan? Ini udah bercabang loh mikirannya gitu kan. Tapi menurutku pribadi, Kalau untuk masalah jodoh sebenarnya, Itu, Karena kan semuanya sudah diatur ya, Sama yang di atas gitu kan. Kita hanya bisa untuk mencari, Berikhtiar, Dan meyakinkan diri sendiri, Apakah benar itu yang menjodoh kita atau bukan gitu kan. Namun, Kalau untuk saat ini sih sebenarnya aku sudah, Jalan 3 tahun jomblo. Itu kok bangga Bapak ya, Jomblo 3 tahun. Karena gini, Perasaan seseorang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang sulit untuk meyakinkan diri sendiri, Apakah memang dia sejalan dengan kita, Atau mungkin sulit untuk meyakinkan orang tersebut, Bahwasannya dia adalah yang kita anggap sejalan dengan kita gitu. Oke, benar. Ngerti ya? Nah, Jadi kalau aku pribadi, Sebenarnya, Lebih prefer kedua-duanya, Sulit untuk meyakinkan diri sendiri, Dengan sulit untuk meyakinkan bahwasannya orang tersebut adalah jalanku gitu. Oke. Iya, karena apa ya, Kita harus menyingkronkan antara satu sama lain gitu kan. Nggak bisa yang, Gue suka dengan dia doang, Atau dia yang suka dengan gue doang, Atau gue yang sayang dengan dia doang, Atau dia yang sayang dengan gue doang gitu kan. Tapi, Kayak mengejalaninya tuh, Ya udah, Let it flow dia saja. Nggak gitu gitu. Tapi, Gimana caranya kita benar-benar, Ngejalanin tuh dengan secara dewasa. Dengan secara... Oke, jadi kita buka sisi konseling, Jadi ini sekali konseling cinta. Asik. Apa tuh, Apa tuh? Jadi, Menurut Yogi, Jadi mungkin ada yang sependapat dan sehati nih ya. Menurut Yogi, Definisi cinta, Menurut Yogi tuh sepertinya apa sih? Sebenernya kalau untuk definisi cinta itu, Perspektif orang beda-beda ya. Tapi mungkin aku ngambil, Menurut kacamata aku pribadi itu, Cinta itu apa ya? Satu kata sih, Sebenernya perjuangan. Cinta itu perjuangan? Iya, Benar. Lah, Kok cinta perjuangan, Gi? Berarti, Berarti lu suka dengan tantangan dong, Gi? Nggak yang, Ah, Terpaksanya pasrah-pasrah gitu. Nggak, Nggak. Gue tuh suka orang yang benar-benar, Karena emang basic gue, Apa ya, Suka dengan tantangan, Jadi, Yang namanya cinta itu, Benar-benar perjuangan gitu. Karena kan kalau untuk kita mendapatkan hati seseorang itu butuh perjuangan juga, Benar nggak sih? Oke. Dan kita untuk mendapatkan perhatian dia pun butuh perjuangan juga, Caranya gimana nih, Step by step-nya kayak gimana nih gitu. Dan pun, Kita untuk mendapatkan, Apa ya, Seutuhnya dia pun, Seutuhnya dia tuh dalam tanda kutip bukan berarti tubuhnya, Bukan gitu ya, Maksudnya tuh, Kepercayaan dia, Terus penghargaan dia untuk kita, Terus hati dia untuk kita gitu. Itu kan butuh perjuangan juga. Jadi menurutku, Cinta itu adalah perjuangan gitu ya. Cinta itu perjuangan. Walaupun misalkan ya, Misalkan ya, Mungkin ada pengalaman dari lu gitu ya, Misalkan, Lu suka sama cewek, Tapi cewek itu nggak ngerespon, Tapi lu tuh kepingin sama cewek itu gitu loh. Oh pernah, Pernah. Terus lu perjuangin itu? Iya dong. Oh jadi lu tinggal? Perjuangin gitu? Enggak, Gue tuh bukan ditinggal, Tapi, Karena gue kok, Gue tuh tipe kalau orang yang sangat penasaran, Nah, Penasaran itu timbul yang namanya perjuangan tadi. Gitu kan? Karena gue penasaran, Gimana caranya gue harus berjuang untuk ngedapetin itu? Bener nggak? Oke. Karena caranya gue ngedapetin itu, Pasti gue mikir nih, Cara-caranya seperti apa? Oke. Iya kan? Nah itu yang dinamakan salah satu untuk berjuang gitu. Oke. Karena emang, Apa ya? Mungkin kata lu tadi, Gue udah pernah ngerasa, Suka sama cewek itu, Tapi, Kayak dicuekin, Dijutekin, Atau bodo amatin gitu, Nah, Inilah cara gue, Inilah tantangan challenge gue, Gimana caranya, Gue bisa ngedapetin dia gitu loh, Dengan cara, Ya mungkin, Ya mungkin, Kalau gue pribadi, Jujur nih ya, Ketika cewek itu cuek, Ketika cewek itu cuek, Gue bukan bales dengan, Gue lebih perhatian, Enggak, Tapi gue bales lagi, Dengan cueknya gue, Waduh, Kok dilawan sama cekamacu, Iya kan sih, Karena gini, Karena dia pasti ada rasa, Apa ya, Rasa yang membekas gitu, Rasa yang membekas itu dalam artian, Ini cowok mau dekat gue, Tapi kok dia, Karena gue cuek, Bukannya, Lebih perhatian, Tapi kok malah, Ngebalikin gue cuek gitu loh, Pastikan ada rasa itu, Nah ketika, Ketika gue sudah cuek tadi, Pasti dia ada rasa, Kenapa ya, Gue bikin dia, Balik ke penasaran gitu loh maksudnya, Oke, Ngerti gak, Gue bikin dia balik penasaran, Gue bikin dia balik penasaran, Gimana ya, Supaya, Maksudnya kenapa ya, Kok dia, Dia suka sama, Gue tau dia suka sama dia, Tapi kok dia kayak, Gak memperjuangkan, Justru malah cuek balik ke gue, Padahal itu salah satu cara gue, Untuk memperjuangkan gitu, Tapi mungkin dia mikirnya, Dia tidak memperjuangkan gitu kan, Oke, Gue responnya itu dengan salah satu, Cara cuek juga, Cueknya dalam artinya, Bukannya kayak cuek banget, Apa yang dilakuin ke gue, Enggak, Tapi yang, Seadanya aja gitu loh, Enggak yang perhatian banget, Enggak yang cuek banget, Tapi biasa aja cueknya gitu loh, Oke, Oke, Tapi, Cara jitu menurut gue, Oh cara jitu ya, Jadi bagaimana jomlo, Cara jitunya kayak gitu ya, Iya, Karena, Kalau misalkan kayak, Lu, Apa ya, Ngejar cewek yang cuek, Dicuekin segala macam, Dijutekin, Terus lu kasih perhatian lebih tuh, Belum tentu semua cewek itu suka, Gitu, Pasti ada aja yang kayak, Ill feel, Ih apa sih nih orang, Apa sih nih cowok gitu kan, Pasti ada aja yang kayak gitu, Karena beberapa temen cewek pun, Cerita ke gue, Mereka tuh, Apa ya, Kebanyakan, Ill feel dengan cowok-cowok yang, Ngedesek, Ngedesek kayak gitu loh, Ngejar-ngejar kayak jelas gitu kan, Tapi kalau mereka dengan cara stay cool, Dengan cara yang, Tetap, Tetap apa ya, Tetap kita, Stunning untuk ngejalaninnya, Tetap kita untuk, On point, Ngadepin mereka, Dengan calm, Dengan ya, Meskipun cuek, Tapi ya tetap stay cool kayak gitu, Pasti mereka pun ada rasa, Oh kenapa nih cowok gitu, Bikin balik penasaran lagi gitu loh, Oke, Berarti lu tim, Hanja Pio ya, Bukan Nandosan ya, Oke, Oke, Jadi, Tapi, Dengan teknik itu, Berapa cewek deh, Kisaran deh, Kisaran aja deh, Kisaran, Efektifnya gitu, Efektifnya deh, Oke, Dari tiga cewek, Yang pernah jadi mantan gue, Itu dua cewek, Kok lu dikit banget, Mantan gue cuma tiga, Gue kira, Seratus lagi, Enggak, Karena kalau gue pacaran, Pasti lama, Kok mukanya gak menjamin ya, Enggak, Ini maksudnya, Dari yang, Beberapa aja, Yang gue, Contohkan, Dari tiga cewek-cuek, Yang gue temuin, Dua, Ya diantaranya, Dua itu berhasil, Yang satunya, Mungkin mereka, Dia ngerasa, Oh kayaknya nih cowok, Gak berjuang deh gitu, Tapi kalau yang dua ini, Mereka ngerasanya, Sejalan dengan apa yang gue rasain gitu, Oke, Berarti, Kisaran, Tiga, 70-80, Lumayan nih, It's good, Ya, Bener, It's good, Oke, Tapi, Tadi, Cewek, Jadi pacar, Kalau cewek jadi gebetan, Banyak kan, Aduh, Kalau bicara itu sebenarnya, Sensitif sih ya, Karena, Saat ini pun lagi ada gitu kan, Yang lagi ada, Udah, Jangan bisa aja, Ntar, Bahaya, Abis nonton ini, Jangan diputuskan, Bahaya, Oke, Makanya, Oke, Maksudnya, Maksudnya, Mungkin, Mungkin ya, Kan lu suka olahraga, Ging, Gue, Instagram lu, Suka mamerin, Roti sobek, Di, Perut tuh, Suka mamerin, Roti sobek, Di perut tuh, Nah, Mungkin cewek-cewek, Tertarik sama, Itu gak sih, Gara-gara lu, Atletis badannya, Terus roti sobek, Jadi, Kelpek-kelpek, Banyak yang ini, Oke, Sebenarnya, Tujuan utama gue, Nge-gym itu, Memamerkan, Hasil daripada, Olahraga gue itu, Oh, Bukan, Bukan karena, Gue pengen menarik perhatian, Si cewek, Suka-suka sama gue, Enggak, Tapi, Lebih daripada, Gue ingin memotivasi, Orang lain gitu loh, Sebenarnya, Seriusan, Iya, Kalau gue ya, Kalau gue ya, Banyak barang, Kayak, Roti sobek 6, Uw, Gue tarik cewek, Gih, Itu ada, Itu ada gitu loh, Kayak nyangkut gitu, Cuman itu menurut gue, Hanya sebagai bonus aja, Tapi, Kalau gue sih, Lebih prefer, Karena, Desik gue kan kurus gitu, Ketika gue melakukan, Olahraga gym, Itu ada hasilnya, Meskipun emang, Waktunya cukup rentan lama gitu kan, Tapi ada hasilnya yang luar biasa gitu, Nah, Itu yang ingin gue pamerkan ke mereka, Bahwasannya, Dari orang yang, Aduh, Kayak apa ya, Gue ngejebutnya, Dulu tuh kurus banget, Berat badan cuma 45 kilogram gitu kan, Demi apa gitu, Iya, Demi Tuhan deh beneran, Itu 45 kilogram, Dengan, Gue mutusin, Gue minum obat ini, Minum suplemen ini, Kayaknya gak ngaruh, Gak ngefek gitu kan, Oke, Gue mutusin, Ada teman yang bilang, Kayaknya lu harus ngegym deh, Oke, Gue harus ngegym, Dan mungkin, Prosesnya tuh lama gitu kan, Prosesnya lama, Tapi ya nikmatin, Nah, Itu, Yang bener-bener, Gue dapetin sekarang, Bentuk tubuh yang mungkin, Mas, Masih belajar, Masih kurang untuk ideal, Tapi, Gue rasa, Ini udah cukup gitu kan, Meskipun masih harus on progress lagi, Tapi menurut gue, Ini bener-bener, Perubahan yang luar biasa gitu, Kenapa? On progress sampe mana? Jadi kayak dry gitu, Yang bodohnya gede-gede gitu, Gue gak bercita-cita badan gue kayak gitu, Enggak, Ini pada gue progres, Coba menurut badan gue, Gitu sih, Oke, Oke, Jadi lu lebih, Apa, Concern juga yang namanya, Invest ke kesehatan gitu ya? Exactly, Bener, Bener, Karena kan, Kesehatan itu, Menurutku, Investasi jangka panjang kan, Untuk di hari tua nanti, Bener gak sih? Oh bener-bener, Berarti makan lu dijaga gitu? Ah, Dijaga, Pasti, Banget itu malah, Dijaga banget, Boleh gue dong kasih tips, Apa namanya, Untuk, Investasi kesehatan, Itu selain olahraga, Sapa lagi sih, Kayak gitu gitu, Boleh gitu? Oke, Sebenernya kalau untuk, Tergantung sih mereka, Goalsnya apa nih, Pengen yang balking, Cutting, Atau emang menjaga, Ketika badan udah jangka, Apa itu? Coba, Bahasanya kan, Bahasa olahraga, Banyak yang gak ngerti, Bahasa, Balking itu apa, Kasih penjelasan dulu gitu loh, Mungkin secara, Highlightnya aja ya, Takut gue nanti salah menyebutkan, Kalau balking itu mereka, Dari yang kurus, Ingin menjadi berisi, Masa ototnya, Atau, Bukan gemuk sih, Tapi, Lebih proporsional gitu loh, Nah kalau untuk yang cutting itu, Mereka yang sudah memiliki masa otot, Tapi, Lebih dikeringkan badannya, Gitu, Lebih dibentuk shape-nya gitu kan, Jadi lebih kelihatan banget nih, Otot-ototnya, Aps-nya, Atau bentuk back chest-nya, Atau shoulder-nya, Kayak gitu sih, Itu yang dinamakan cutting, Nah, Kalau untuk, Apa, Pola makan, Sebenarnya, Semua sih sama, Tapi, Kalau untuk yang, Balking, Itu harus dijaga dulu nih, Cara makannya, Untuk mengurangi lemak, Setiap harinya gitu kan, Membiasakan untuk mengurangi lemak, Terus, Diusahakan untuk makan makanan yang, Berprotein tinggi gitu kan, Jangan ber, Apa ya, Kalorinya tinggi, Kalau untuk kalori tinggi, Itu dibutuhkan untuk yang cutting tadi, Kalau untuk yang bulking, Yang ingin, Untuk yang, Untuk yang cutting, Itu membutuhkan kalori, Yang rendah, Tapi untuk yang bulking, Itu membutuhkan kalori yang tinggi, Kayak gitu sih, Dan semuanya, Protein yang tinggi itu, Benar-benar harus dijaga juga, Dan usahakan, Kayak gue kan dari kurus, Pengen masa otot yang pas ideal, Usahakan proteinnya pun, Harus sesuai juga, Jangan kebanyakan gitu, Takut nanti, Tempe, Tempe, Proteinnya tempe, Tempe, Tempe bagus, Dan lebih bagus lagi itu, Putih telur, Sama dada ayam, Gitu, Putih telur, Iya, Putih telur, Sama dada ayam, Atau bebek? Ayam, Ayam dong, Kenapa? Telurnya telur ayam? Oh bukan telur bebek, Buka, Atau bebek untak? Telur apa? Harimau gak bertelur, Sorry, Oke, Menarik, Jadi, Apa investasi ke, Kesehatan itu perlu, Gia? Penting banget, Lu sudah kapan sih, Sadar investasi kesehatan, Lu tuh masih 25, Lu bisa, Makan junk food, Sepuas, Lugi, Gitu loh, Iya, Apa lu mikirin sekarang, Lu mikirin nanti aja, Setelah umur 40, Lu mikir, Lu mikirin nanti, Apa lu sekarang capek-capek, Pengen, Kayak gitu, Kita juga ujung-ujungnya melar, Gi, Kalau udah nikah, Iya, Sebenernya, Kalau udah nikah pun, Cowok juga pasti melar gitu, Bukan badannya, Karena mungkin ngerasa, Batininya itu udah, Bener-bener plong gitu loh, Tapi menurutku, Gue pribadi aja nih, Di umur 25 tahun, Ngerasa terlambat banget, Untuk investasi kesehatan, Yang sekarang gitu, Harusnya, Di umur-umur yang, Kayak masih, Apa, Remaja meranjak dewasa gitu, Di umur 18, 19, Itu masih mudah banget, Ngebentuk badannya, Masih mudah banget, Untuk kolagen, Dalam tubuhnya, Dan masih mudah banget, Untuk mereka, Membuat badan tuh, Lebih ngebentuk, Lebih apa ya, Peredaran darahnya tuh, Lebih lancar, Kayak gitu sih, Itu yang justru malah, Lebih mudah, Dibandingkan kita-kita, Yang udah umur, 23, 24, 25, Bahkan yang udah tua tuh, Sulit, Karena kan, Apa ya, Kata dok, Temanku yang dokter, Itu kayak ikat, Apa, Beda gitu, Setiap rentan usia tuh, Ikatan darahnya tuh beda, Atau apa sih, Gak ngertilah, Pokoknya kayak gitu deh, Pokoknya pokok yang remaja gitu, Mereka lebih mudah untuk, Apa namanya, Mengalirkan darah, Kolagennya, Peremajan kulitnya, Kayak gitu, Kan, Untuk yang, Nge-gym ini, Investasinya bukan hanya kesehatan, Di masa yang akan datang doang, Tapi, Bener-bener, Meremajakan kulit juga, Bikin kulit sehat juga, Karena kan setiap harinya, Setiap saatnya, Mengeluarkan keringat, Gitu, Oke, Menarik, Gitu sih, Oke, Nih, Kayak gini Gia, Gue gak tau ya, Seberapa mahal, Untuk investasi, Kekesehatan kayak gitu ya, Kayak contoh nih, Kayak gue, Kayak gue kan main di investasi, Saham nih Gia, Iya, Wow, Iya, Di investasi saham itu sendiri, Itu, Gue mau investasikan, Gue tujuan, Misalnya, Kalau misalkan, Body goalsnya itu, Kalau misalkan lu kan, Body goalsnya itu, Bikin six pack ya, Proporsional segala macem, Kalau gue, Free financial freedom, Di umur 40, Kayak gitu, Dan itu, Butuh effort nih, Sama-sama kayak gitu, Lu, Kesehatan butuh effort, Gue butuh effort, Nah, Tapi, Kalau di saham itu, Di saham itu, Untuk investasi, Cuma bisa dimulai, Dengan hanya 100 ribu, Kayak gitu, 100 ribu, Lu udah bisa mulai gitu, Jadi 100 ribu, Lu udah bisa, Apa namanya, Berinvestasi saham, Terus, Lu bisa, Yang namanya, Jadi investor, Dan sebagainya, Yang, Walaupun, Apakah memungkinkan, Menjadi free financial freedom, Di umur 40, Sangat memungkinkan, Kalau misalkan, Rutin, Dan persisten, Kayak gitu, Ya, Tadi, Setelahnya, Relatif murah, Kalau untuk investasi, Di keuangan, Salah satunya di saham, Kalau di kesehatan sendiri, Kayak gimana gitu? Investasinya, Sebenarnya dimulai, Apa ya, Nggak yang mahal-mahal banget sih, Cuman, Ya, Mungkin kita, Meskipun, Kalau emang teman-teman semua, Nggak mampu, Untuk nge-gym, Dalam artinya, Nggak mampu itu, Waktunya, Mungkin nggak keburu, Atau apa, Bisa stretching, Atau eksersis, Di rumah, Dengan minimal, Ya, 15 menit, Atau 30 menit, Itu benar-benar bisa, Melangsungkan peredaran darah, Itu dengan lancar gitu loh, Maksudnya, Di sini, Bukan berarti, Kita, Harus nge-gym banget, Investasinya, Enggak, Tapi, Dengan kita melakukan olahraga, Beberapa menit di rumah pun, Itu bisa, Melancarkan peredaran darah, Kayak gitu sih, Dan untuk jangka panjang, Sebenarnya, Apa ya, Kesehatan itu kan, Mahal banget gitu kan, Kalau menurutku pribadi, Perspektifnya, Lebih baik kita sehat, Dibandingkan harus banyak uang gitu loh, Karena, Kalau banyak uang, Kita gak sehat pun percuma, Gitu kan, Iya gak sih, Oke, Bener-bener, Jadi, Lebih baik kita sehat, Tapi uang pas-pasan aja, Dibandingkan banyak uang, Tapi kita penyakitan, Kita gak sehat, Kayak gitu, Sama aja, Boleh dikolaborasi gak, Banyak uang tapi sehat, Kalau itu, Pilihannya itu sih Bapak, Bisa kolaborasi gak, Pilihannya, Sebenarnya, Gue juga pengen kan, Cuman gak pasti semua itu, Ada pilihannya gak sih, Iya, Makanya, Lebih baik kita sehat, Dan kalau pun emang, Rezekinya banyak kan, Alhamdulillah gitu, Bisa investasi yang lainnya, Tapi kan, Kalau untuk sehat ini, Bener-bener mahal banget, Menurutku gitu, Oke, 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 Oke yang menarik, Berarti, 100 ribu kah, Start untuk ini, Untuk, Belajar sehat gitu, Apa? Enggak, Dari nol rupiah pun bisa, Oh, Dari nol rupiah bisa ya? Bisa, Kataku tadi, Tapi kalau anak wawasan, Gimana G? Ah, Bisa banget, Anak wawasan kan, Hobinya apa coba? Makan mie, Itu gimana G? Bisa, Kita kadang, Satu gak cukup G, Dua, Tiga, Bener-bener, Bener-bener, Kataku tadi, Jadi investasi itu, Sebenarnya enggak, Untuk nge-gym tuh, Enggak harus dimulai dengan, Untuk olahraga tuh, Enggak harus dimulai dengan nge-gym gitu, Tapi bisa dilakukan di rumah, Atau di kos-kosan gitu kan, Tanpa harus mengeluarkan uang, Mungkin hanya mengeluarkan keringat, Dan air putih aja gitu, Untuk asupan, Nah, Seperti misalnya, Kalau kita memang enggak ada waktu untuk nge-gym, Mungkin, Belum, Apa ya, Belum siap untuk nge-gym, Bisa melakukan eksersis di rumah tadi gitu, Mungkin dengan latihan push up, Atau, Latihan sit up, Untuk absnya, Untuk perut itu, Atau latihan kayak, Up down gitu, Untuk backnya gitu kan, Itu bisa, Semuanya itu bisa dilakukan di rumah, Dan alat-alat, Tanpa alat ini ya, Tanpa alat gym ya, Tanpa alat bisa, Kalaupun emang mau ada alatnya, Itu lebih bagus lagi sih sebenarnya, Lebih, Bisa nge-sep gitu loh maksudnya, Kalau untuk kita main pull up down itu kan, Untuk main back, Itu bisa memakai kayak gantungan di pintu itu loh, Beratnya nggak 15 kilo gitu, Kenapa? Di rumah berat 15 kilo, 20 kilo, Gini-gini, Apa ember dua di keadaan kiri gitu, Itu kayak yang di pintu itu kan ada selas-sela gitu kan, Nah itu bisa di situ mainnya, Oke, Nah kalau untuk abs itu ya, Apa namanya, Kita mengandalkan tenaga dalam tubuh doang gitu, Untuk yang main abs gitu loh, Untuk sit up, Terus kalau untuk yang, Mungkin shoulder, Nah shoulder sama chest itu membutuhkan alat gitu kan, Nah itu bisa pakai air galon, Bisa bawa galon gitu, Iya, Air galon bisa Gif? Bisa, Jadi lu bisa angkat air galon satu tangan gitu? Nggak lah, Kalau tangan satu bisa, Kalau tangan satu bisa? Bisa, Satu tangan gini, Bisa? Bisa, Bisa, Wow, Empat jari, Bisa bikin coba kan? Bisa jari Gif? Nggak bisa lah, Oh, Tetap lima jari ya? Tetap, Karena sebenarnya kemarin pas pandemi itu kan, Semua tutup tuh, Kayak di lockdown gitu kan di Jakarta, Aku bingung nih, Latihan olahraga kayak gimana nih untuk olahraganya, Supaya tetap menjaga si chef dalam, Si chef tubuh ini gitu kan, Jadi aku latihannya, Yang seadanya aja, Maka pakai galon di rumah, Terus kebetulan juga pakai, Aku beli, Dumbbell 2, Yang beratnya cuma 8 kilogram, Tapi itu multi-multi banget, Bisa untuk dada, Bisa untuk solder, Bisa untuk back mine-nya, Itu sih, Tapi kalau emang, Nggak cukup dananya untuk beli itu, Yaudah ya gunakan seadanya aja, Kayak air galon tadi gitu, Bisa untuk main dada gini kan, Kita selalu tiduran, Kayak gitu sih, Oke, Nah ini bener juga Gif, Kalau misalkan ini, Kita bikin comparison lagi ya, Boleh, Misalkan kayak gue nih, Di, Di, Instrumen investasi di saham ya, Kalau di saham itu sendiri Gif, Ada 2 tipikal orang, Yaitu orang yang pengen dapat duit cepat, Sama orang yang menyenangkan sabar, Maksudnya kayak gini, Mungkin, Gue pernah sih, Gue pernah nge-gym gitu, Tapi, Gue tuh pengennya, Sehari dua hari tuh, Udah langsung sespek, Gue pengennya kayak gitu, Kayak gitu loh, Jadi ada 2 tipikal kayak gitu, Orang nge-gym kan pasti ada 2 tipikal, Ada yang pengen, Cepat, Jadi, Gimana caranya, Dia pengen cepat, Sering-sering ngeliat kaca, Terus di, Apa di kurus-kurusin, Kayak gitu kan, Dikurusin kayak gitu loh, Kayak gitu, Terus, Ada yang emang, Tadi kayak lu mungkin sabar, Persisten segala macem ya, Kayak gitu, Kalau di saham juga sama, Jadi di saham tuh, Ada yang tipikal yang sabar, Istilahnya, Dia tuh, Dia sabar, Dia mainnya tuh harian, Terus ada yang juga yang, Persisten yang lama, Tersebutnya investor, Tapi, Sama, Ada 2, Ada 2 dampak yang berbeda gitu, Dimana kalau misalkan, Orang yang istilahnya pengen ngejar, Duit instan itu, Dengan jadi, Investor, Trader saham, Itu biasanya lebih banyak, Kehilangan uangnya daripada, Istilahnya, Walaupun dapat uangnya, Ya mungkin, Marginnya, Istilahnya profit yang didapet tuh, Gak sebanyak, Atau, Keuntungan yang didapet itu, Gak sebanyak sama yang, Dia sabar dan persisten, Dalam waktu, Atau, Dalam waktu berinvestasi saham, Dalam waktu yang lama nih, Kayak gitu, Oke paham, Kalau lu sendiri, Saya gak tau juga nih, Kalau lu sendiri, Sama kayak gitu gak sih, Lu tipikal yang instan, Gue gak tau nih, Lu tipikal yang instan, Lu cuma yang, Seminggu, Pokoknya gue seminggu, Harus cari, Ya gitu loh, Jadi, Lu mau tengah malem, Wah terus-terusan aja gitu, Gak berhenti-berhenti, Apa gimana lagi, Lalu, Tiba-tiba gimana lagi, Sebenarnya, Dalam dunia, Apa namanya, Olaraga pun sama aja sih sebenarnya, Karena ada yang, Tipe kalian cepat, Sama tipe kalian lama juga gitu kan, Mungkin kalau yang cepat nih, Kembali lagi tergantung sama, Apa namanya, Kondisi badan kita gitu kan, Ada yang, Bisa menerima, Asupannya dengan cepat atau enggak, Tapi, Kebanyakan dari mereka, Yang ingin, Yang ingin kelihatan hasilnya cepat itu, Menggunakan suplemen gitu, Nah, Suplemen-suplemen ini mungkin, Yang cocok bagi mereka, Dalam waktu dua bulan, Uh, Udah langsung jadi gitu, Dibandingkan yang mereka, Tanpa suplemen, Tapi harus bertahun-tahun dulu, Dapat jadinya, Nah, Sama aja kayak gitu, Bertahun-tahun Gigi? Iya, Bertahun-tahun, Atau yang real food pun, Bisa, Ya, Yang real food deh, Yang real food tuh kayak makanan, Yang benar-benar, Proteinnya dijaga, Kalorinya dijaga, Karbonnya dijaga, Itu, Ya, Kurang lebih, Delapan bulan, Satu tahun, Atau dua tahun, Bisa langsung jadi sih, Cuman kalau untungnya suplemen tuh, Dua bulan, Tiga bulan, Mereka udah cepet jadi gitu, Nah, Dengar dong Gigi, Dua-tiga bulan jadi Gigi, Gak capek-capek gitu Gigi, Sampai dua tahun Gigi, Nunggu? Iya, Cuman kan dampaknya sama aja kayak, Dampak yang saham tadi, Nah, Mereka sudah tidak nge-gym lagi, Itu nyusutnya benar-benar, Kembali ke semula lagi gitu, Cepet, Oke, Ada efek buruknya gak Gigi, Misalkan, Jadi kanker kah, Kalau saya disini makan suplemen gitu, Atau gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk dampak, Memakai suplemen gitu, Gue kurang tahu sih ya, Cuman, Kalau untuk keseringan, Menjadi edik kayak gitu, Takutnya mereka ketergantungan, Kata gue tadi, Kalau mereka udah gak nge-gym, Atau latihannya kayak di, Udah jadi, Terus minggu cuma sekali gitu kan latihannya, Ya, Udah kayak kembali semula lagi gitu, Ya ada mereka harus pakai suplemen terus gitu kan, Supaya tetap, Badannya, Apa terjaga gitu, Nah tapi kalau untuk mereka yang emang sabar, Untuk ngadepinnya, Ngejalannya sabar, Terus memakan, Makanan yang real food juga gitu kan, Ketika gak nge-gym pun, Tetap shape-nya kelihatan, Dan kalaupun, Emang sudah, Maksudnya udah gak nge-gym lagi, Ketika mau nge-gym lagi, Itu memorinya itu sudah ada, Di dalam tubuh kita gitu, Kita mau latihkan seminggu, Dua minggu pun, Udah langsung kebentuk lagi, Kayak gitu, Itu sih yang dampak luar biasa, Ketika gue nge-gym, Gak pakai apa-apa, Tapi, Jangka waktunya emang, Cukup lama, Tapi hasilnya, Luar biasa sih menurut gue gitu, Oke menarik, Terus, Kalau misalkan, Gue gak nge-gym lagi ya, Bisa jadi gak gitu, Itu pertanyaan yang, Apa ya, Amat membingungkan, Tapi menurut gue, Itu kayaknya gak deh, Gak akan jadi, Percuma, Ya udah lu buang-buang duit doang gitu loh, Untuk beli suplemen, Karena kan suplemen itu untuk pendongkrak kan, Pendongkrak badan kita ketika gerak, Jadi gini, Badan kita tuh udah, Udah capek, Tapi ditambah suplemen, Jadi makin semangat untuk nge-gym ya, Jadi makin fire lagi gitu, Nah ditambah asupan lagi suplemen, Yang emang untuk, Mas otot, Nah, Udah kebuka semua tuh si ototnya, Udah capek, Tapi masih dipaksa nge-gym, Udah kebuka semua ototnya, Ditambah lagi suplemen, Jadi kan masuk gitu kan, Si suplemen-suplemennya gitu, Proteinnya, Kalorinya, Atau apalah gitu, Nah, Jadi, Apa ya, Kalau gak, Lu beli suplemen, Tapi badan lu gak gerak, Ya sama aja bohong gitu loh, Gak ada asupan apapun, Gak ada asupan dalam otot gitu, Karena si ototnya tuh gak, Gak yang kayak kebuka gitu loh, Jadi cuma hanya lewat, Lewat yaudah gitu sih, Oke, Oke menarik, 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 Jadi kuncinya, Kalau misalkan pengen, Investasi di kesehatan itu, Harus, Jangka waktunya lama Gia, Gak instan juga ya, Iya gak instan, Tapi kan bisa dimulai dengan, Hal-hal kecil gitu, Oh yang penting ada kemauan, Kayak gitu Gia, Benar, Benar banget, Benar banget, Oke, Oke, Oke menarik, Menarik, Kayaknya kita, Dah setengah jam Gia, Kita ngobrol Gia, Setengah jam lebih, Gak kerasa waktunya, Cepet banget ya, Cepet banget, Kayaknya untuk, Untuk episode ini, Kayak gitu, Itu dulu Gia, Thank you banget loh Gia, Udah coming, Semoga ntar di episode-episode berikutnya, Hadir lagi ya, Ngebahas kita yang hal lainnya gitu, Menemani para jomblo, Amin, Iya, Jadi, Ada statement unik yang diambil dari, Seorang yogi, Yaitu investasi itu, Kemarin kita ngebahas, Investasi itu, Adalah kedidikan, Salah satunya, Gak hanya money oriented, Sekarang kita dapat lagi yang kedua, Investasi juga, Gak hanya melulu tentang gitu, Tapi ada juga tentang, Kesehatan, Kesehatan, Itu perlu Gia, Jadi, Perlu banget, Jadi tuh, Kesehatan itu perlu, Karena, Ya, Apa bisa dibilang, Tadi ada statement yang unik, Kalau lu punya duit, Tapi lu gak sehat, Ya sama juga bohong, Gak gitu, Benar, Jangan-jangan, Lu tuh kerja, Ngabisin waktu lu, Cuma buat, Lu berbaring di rumah sakit, Benar, 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 Ya udah mungkin, Itu aja sih, Gia, Thank you for coming, Jadi, Terima kasih buat, Sahabat SPM, Yang udah, Dengerin podcast, Dari kita berdua, Sampai jumpa, Di next video, Di hari Sabtu, Yaitu hari Sabtu, Podcast, Dari Seni Pasar Modal, Jangan lupa subscribe, Dan share ya, Oke, Thank you Gia, Udah coming, Semoga stay safe, Di sana, Jaga kesehatan, Dan salam buat keluarga ya, Oke, Oke, Thank you juga, Stay safe juga untuk out, Thank you banget, Oke, Bye bye Gia, Thank you, Bye, Bye,